Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Kebenaran hari ini 24 Mei Berjudul Kesempatan Dalam Pilihan Sudara Tuhan memilih Saul sebagai Raja Tetapi ternyata Saul tidak menjadi Raja yang baik Ia tidak taat kepada Allah Ia harus diturunkan dari tahtanya dan Daud menggantikan tahtanya Nah apakah hal ini Apakah dalam hal ini ala salah atau gagal memilih Kalau kita ikuti perjalanan kisah pemilihan Saul sebagai Raja Saul diperli Tuhan sebagai Raja dengan tanda yang jelas Saul juga bukan orang jahat Ia berprestasi dalam pemerintahannya Tetapi ketidaktaatan Saul yang kecil kelihatannya Menjatuhkan dan membuat ia terbuang Tentu Tuhan tidak merancang penolakannya terhadap Saul Saul sendiri yang menentukan nasib tahtanya Dengan perilakunya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Hal yang sama juga terjadi pada pelayanan Pada pelayanan Yesus Saat Tuhan Yesus memilih 12 orang muridnya Tapi seperti yang kita ketahui Yudas salah satu orang yang dipilihnya Berkhianat Yudas gagal menjadi salah satu rasul Nah apakah dalam hal ini berarti Yesus salah memilih Atau apakah ini berarti bahwa Tuhan gagal membina Apakah Tuhan yang mendesain kegagalan Yudas Nah ini yang kita harus pahami Karena pada kenyataannya bahwa ternyata Yudas bisa menolak anugerah keselamatan Yang Tuhan Yesus tawarkan Demikian juga banyak orang Yahudi pada waktu itu Kalau kita mengikuti perjalanan hidup Yudas Maka kita mendapati bahwa Yudas adalah orang yang terpilih Dari 12 murid Yesus Nah jangan sudah berkata bahwa Yudas ditentukan untuk binasa Kalau ada nubuatan di perjanjian lama Nubuatan bukan penetapan Jelas karena Allah tahu segala sesuatu Anda dan saya tidak boleh menghubungkan kematauan Tuhan Dengan fakta yang terjadi atau berlangsung Yudas termasuk murid yang penting Yang menjadi pemegang kas atau bendahara Sudara Tidak main-main ini Yudas memang sudah terbiasa ternyata mencuri uang kas Mencuri uang kas yang dipercayakan kepadanya Dia korupsi Kalau Yudas bermaksud menjual Yesus Atau berkianat kepadanya Hal ini terjadi karena Yudas memang Sudah terbiasa berlaku jahat Ya tidak bisa jahat dalam sekejap Atau baik dalam sekejap Memang Yudas jahat Memang sudah terlatih Melewati hari-hari yang tidak jujur Ketika di perjamuan terakhir Yesus mengatakan bahwa ada diantara Murid-murid yang akan menyerahkan dirinya Pernyataan itu bisa jadi sebagai peringatan kepada Yudas Tetapi Yudas mengeraskan hati Iblis memisikkan rencananya kepada Yudas Memang dalam satu level tertentu Ketika orang terus-menerus berbuat dosa Dia bisa berdialog dengan Iblis Iblis bisa berdialog Bisa berbisik kepadanya Ini sama dengan orang yang terus-menerus hidup Dalam persekutuan dengan Tuhan Dalam kesucian dengan Tuhan Roh kudus bisa berbisik kepadanya Yudas seharusnya menolak Bisikan itu Tetapi ia tetap menerima rencana Untuk berkianat kepada Yesus Karena memang Yesus terbiasa berbuat dosa Akhirnya Tuhan memberikan roti Dan ia kerasukan Iblis Judas kerasukan Iblis Dan Judas tidak hanya kerasukan Iblis pada saat itu saja Bahkan sebelumnya dia sudah pernah kerasukan Iblis Lukas 2 ayat yang ketiga Tentu Iblis yang masuk dalam diri Judas Bukan karena dikendaki oleh Allah Bukan karena Allah menyuruh Iblis masuk dalam diri Judas Judas sendiri yang membuka dirinya Untuk bersekutu dengan kuasa jahat tersebut Sehingga Judas melakukan tindakan yang salah Ini bukan karena Allah yang menentukan Bukan karena Allah yang menetapkan Judas masuk neraka Lalu menyuruh Iblis masuk dalam diri Judas Ingat Nubuatan bukan penetapan Jangan menghubungkan nubuatan Dengan fakta hidup yang kita jalani Kesalahan Judas yang membuat dia tertolak dari Allah Bukan karena Tuhan Yang menentukan atau menetapkan Ingat ini Tapi karena keputusan dan pilihan Judas sendiri Saya kemukakan ini supaya saudara Jangan berasumsi Bahwa Allah menetapkan orang-orang tertentu selamat Dan yang lain tidak Jangan berasumsi begitu Ketika Judas diperingatkan Mestinya ia tidak mengeraskan hati Dia bisa bertobat Tetapi ia memilih tidak bertobat Ia memilih dibiak Iblis Dan Iblis menyambutnya Judas tidak bisa berbalik untuk bertobat dengan benar Walau ia sadar perbuatannya salah Di Matis Masal 27 E3 Oh saudara ku Walaupun dia tahu dia salah Dia berkata kepada pemuka-pemuka agama Bahwa dia telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah Tapi dia tidak bisa bertobat Ia buang 30 kepeng perak Dan dia bunuh diri saudara ku Sangat tragis 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 sekali Judas mati bunuh diri Alkitab mencatat bahwa itu upah dari kejahatannya Semua itu dilakukan Judas dengan kesadaran Bukan karena Judas lupa diri Bukan karena didesain oleh pihak di luar dirinya Tapi karena dia mendesain hidupnya sendiri Dia yang menentukan destiny atau nasibnya Judas telah membangun sikap hati yang salah Ia mencintai uang Sama dengan Ia mencintai dunia ini Sampai akhirnya Tuhan sendiri dikianati Hanya untuk 30 kepeng perak Tentu disini kita bisa melihat bahwa Judas tidak membangun sikap hati yang baik Saudara Judas telah membangun sikap hati yang salah Dari hari ke hari Sampai akhirnya ia tidak pernah bisa menjadi baik Waktu yang panjang tersebut Yang dimilikinya Ia tidak gunakan untuk membangun kebenaran dan kesucian Saudara ku sekalian Tentu Tuhan tahu bahwa Judas tidak jujur Masih suka mencuri Mengapa Tuhan memberi peluang Judas mencuri Dengan menjadikan dia sebagai pendahara Atau pemegang kas Saudara ku tentu Tuhan tidak bermaksud menjebak Judas Apalagi mau menyesatkan dia Kalau Tuhan Kalau Yesus Menjadikan Judas sebagai pemegang kas Karena Tuhan tidak memberi kesempatan Judas untuk bisa menyembuhkan penyakit moralnya Yaitu ketidakjujuran itu Ini penyakit moralnya Diberi kesempatan menjadi pemegang uang atau berdarah Maksudnya supaya dia sembuh dari penyakit moralnya Tapi Judas memilih untuk tidak sembuh Dia memilih untuk mati Dia memilih untuk binasa Dia memilih untuk tidak bertobat Dia memilih untuk binasa Dengan demikian nasib patoka dan Judas Ditentukan oleh Judas sendiri Ingat ini Judas sendiri Judas ditentukan oleh Judas sendiri Nasib Judas ditentukan oleh dunia sendiri Bukan ditentukan oleh Tuhan Bukan ditentukan oleh Tuhan Saudara harus memahami hal ini Dari kisah Judas tersebut Jelas Maksudnya bahwa Tuhan memberikan hak bebas Sayang ada teolog-teolog yang mencoba Memformulasikan Suatu premis bahwa alam menentukan Dan menetapkan orang Orang tertentu untuk selamat Dan yang lain tidak Sayang sekali ada teolog-teolog yang memformatkan doktrin itu Ada sekolah orang yang selamat dan yang lain Tidak jelas Dan Judas diangkat jadi contoh Lihat Judas ditentukan untuk binasa Mereka tidak belajar dengan tekun Bahwa dari dua belas murid Yesus memang satu harus berkhianat Itu tidak harus Judas Bisa saja Petrus Walaupun akhirnya kita tahu Judas Saudaraku Tapi sebenarnya Maksud nubuatan itu bukan pada Tapan Dalam hal ini Judas menjadi contoh Ya Di bagian lain Alkitab Kita dapat kutip Ya Bagaimana Orang itu Memiliki kebebasan menentukan nasibnya Jadi kalau sudah membaca Alkitab Misalnya Firaun hatinya dikeraskan Bukan karena Firaun dikeraskan Dari tidak keras menjadi keras Memang sudah keras Dia tidak bisa lepaskan bangsa Israel Tuhan yang bicara Memang dia keras Karena dia sudah keras Tuhan mengeraskan untuk membinasakan Ya Bukan karena Tuhan mengeraskan Hati Firaun Firaun memang hatinya sudah keras Jadi kita harus mengerti kebenaran Supaya kita dapat Memperoleh pelajaran dari kebenaran itu Dan kita diberkati Dengan langkah hidup yang sesuai gendanya Tuhan berkati Sola kerasi Tuhan berkati Tuhan berkati